Kulaim Junaidi bakal calon Bupati Sidoarjo dari PAN, menggelar workshop bersama 300 orang pengurus RT RW Sekabupaten Sidoarjo di salah satu hotel di Sidoarjo pada Jumat malam kemarin. Cak Kulaim Sapaan Agrabnya menyampaikan bahwa pentingnya memberikan edukasi agar pilkada bisa dilaksanakan dengan gembira tanpa saling menyakiti, sehingga usai pilkada tetap bisa menjadi saudara. Selain itu kunci membangun desa sesuai jargonnya bangun desa Notokuto, maka PAD harus diberikan kepada warga desa, sehingga desa yang berdaya akan diberikan tambahan anggaran termasuk di RT RW. Anggaran desa sudah ada, saatnya agar tidak menunggu di desa, supaya penggunaannya juga bisa benar-benar efektif, maka dasarnya bersungguh di RT RW ini terlihat akaran yang mematai dan cukup untuk kesungguhan di Sidoarjo di Sidoarjo. Nah, maka kami yang dikatakan di sini sekaligus dan kami sebagai talon partima di pemilu kata ini, ya minta doa dan dukungan di RT RW CK Pembangunan. Kulain Junaidi yang menjabat anggota DPR Dijatim dan pemegang rekompan resmi untuk maju pilkada Sidoarjo untuk mengemban tanggung jawab tidak bisa dianggap enteng. Karena itu setiap hari Cak Kulain terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat, petani, budayawan, ormas keagamaan, yayasan sosial, dan yatim piatu disabilitas. Dengan sosialisasi yang dilakukan ini untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo, Cak Kulain menegaskan siap maju menjadi orang nomor satu di pilkada Sidoarjo yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Tim Liputan CTV Terima kasih telah menonton!